Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gunung Semeru pada sore tadi pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat menyemburkan awan panas dengan jarak luncur kurang lebih 4,5 meter. Telah terjadi semburan awan panas Gunung Semeru berdasarkan rilis dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati di akun Twitter BNPB. BNPB juga merilis video awan panas meluncur ke arah Tenggara. Sedangkan untuk hujan abu vulkanik diperkirakan mengarah ke utara menyesuaikan dengan arah angin. Perisiwa tersebut juga dikonfirmasi oleh Bupati Lumajang Tori Kulhak bahwa perkiraan awal lokasi tersebut berada di daerah sekitar desa Sumbermujur dan desa Curah Koboan. Menurut Tori Kul, Gunung Semeru mengeluarkan awan panas dengan jarak sekitar 4,5 meter. Mengenai status gunung, saat ini Gunung Semeru masih berada pada level 2 atau waspada dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sedang melakukan evaluasi lebih lanjut terkait status tersebut. Masyarakat yang bermukim di sekitar desa Sumbermujur dan desa Curah Koboan dan sekitarnya diharapkan agar waspada dalam menghadapi potensi bencana yang dapat ditimbulkan. Tim Kabungan Lintas Kementerian, Lembaga masih dalam proses pengembangan informasi dan belum ada keterangan adanya korban jiwa atas peristiwa tersebut. Kita sudah terhubung dengan Bupati Lumajang, Tori Kulhak, untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana. Pemirsa, selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Sazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, menurut rilis BNPB Awan Panas Semeru mengarah ke Tenggara, apakah arah awan panas ini mengarah ke pemungkiman warga, Pak? Apakah berbeda dengan awan panas yang terjadi beberapa bulan yang lalu? Dan kemudian apa langkah yang akan dilakukan oleh Pemkap Lumajang terhadap kejadian ini? Mbak Sazah, perlu kami sampaikan bahwa awan panas guguran dari Gunung Semeru ini terjadi tadi jam 17.27 menit. Dan sekitar dalam jangka waktu 1 jam, tepatnya jam 18.30, guguran awan panas ini sudah berjarak ke 4 kilo. Nah tentu sekarang, sekarang ini sudah semakin waktunya panjang, maka memungkinkan jaraknya sudah sekitar 5 kilo lebih. Tentu guguran awan panas ini berbeda dengan guguran awan panas erupsi Semeru pada bulan yang lalu yang lebih mengarah ke selatan atau ke arah pantai selatan. yang beberapa bulan yang lalu ke arah selatan itu melalui ketamatan Pronojiwo, ketamatan Tandipuro, dan Pasirian langsung ke laut selatan. Nah, yang malam hari ini, yang sejak tadi sore terjadi guguran awan panas ini lebih mengarah ke utara. Jadi, bisa dipastikan lebih luas lagi area yang terdampak akibat guguran awan panas ini. Kalau bulan yang lalu, sekitar 3 kecamatan sekarang bertambah di kecamatan Pasru dan kecamatan Senduro. Jadi, benar yang terdampak sekali itu di desa Sumberwuluh, kecamatan Tandipuro, juga ada desa Sumbermujur yang juga terdampak. Di beberapa kecamatan di Pronojiwo, terutama di Lengreng Semeru, ada desa Supiturang, dusun Curakoboan, itu juga pasti menjadi desa yang sangat terdampak malam hari ini. Mengarah ke kecamatan Pasru, Jambi, itu ada desa Menanggal. Nah, desa Menanggal ini, pemukiman penduduknya juga padat, dan tentu di beberapa sekitar kecamatan di Senduro. Nah, Mbak Syaza, perlu juga kami informasikan bahwa pos pantau yang sampai saat ini terus memberikan informasi itu sebagaimana biasanya Gunung Semeru ini mengeluarkan erupsi itu selalu tidak ada tanda-tanda yang bisa dipastikan. Sama sebagaimana sebulan yang lalu, ya erupsi itu tiba-tiba begitu saja. Dan hari ini juga sama, tiba-tiba ada suara gemuruh yang keras, secara tiba-tiba, dan kemudian mengeluarkan awan panas yang mulai nampak dari desa ke desa, sebagaimana banyak video yang beredar, yang itu berguguran, dan sampai saat ini masih awan panasnya masih terasa sekali, hingga abunya juga beberapa desa sangat tebal sekali. Saya masih ingin memastikan hingga malam hari ini, seluruh masyarakat yang harus dievakuasi, kami pastikan harus betul-betul semua terevakuasi, dan kami segera mempersiapkan logistik yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di tempat-tempat evakuasi atau pos-pos yang darurat, masyarakat sendiri juga sebagian membuat. Baik, Bapak tadi menyatakan bahwa arahnya memang berbeda dibandingkan satu bulan yang lalu, saat ini arahnya ke utara, apakah desa-desa yang terdampak ini lebih padat penduduk dibandingkan satu bulan yang lalu? Dan berapa kira-kira jumlah masyarakat yang terdampak, Bapak? Nah, saya belum bisa menghitung pasti ya soal jumlah masyarakatnya, nanti akan kami segera informasikan begitu kami sudah bisa memastikan baik data. Tetapi bahwa, kalau dilihat dari dampak yang sampai saat ini terus kita pantau, melebar ke lima kecamatan ini tentu menjadikan luasan daerah yang terdampak ini betul-betul harus kita antisipasi secara keseluruhan supaya penanganan kebencanaan ini betul-betul dilakukan dengan sesuai prioritas masing-masing. Nah, hari ini memang yang kami lakukan, gimana, Bapak? Bapak, kemudian tadi Bapak menyatakan bahwa arahnya memang berganti dari selatan kemudian ke utara, apakah ini menyimpang dibandingkan dengan biasanya? Karena memang Semeru ini adalah gunung aktif? Ya, Semeru ini gunung aktif yang mempunyai aliran lahar sungai yang sudah sekian waktu jalurnya baik ya, artinya jalur sungai Semeru ini sudah ada. Jadi, begitu setiap waktu ada erupsi kecil-kecil, itu turunan pasir yang dari Atat-Pemeru itu sudah ada. Gimana, Pak? Jadi, Bapak tadi sempat menyatakan bahwa memang alirannya ini sudah terbentuk kecil-kecil, seperti itu, Pak. Nah, berarti selama ini sebenarnya alirannya tidak mengarah ke utara yang kemudian saat ini memberikan dampak ke masyarakat. Menyimpang, apakah seperti itu, Pak? Oke, saya jelaskan ulang bahwa Semeru ini erupsinya itu sering terjadi dengan tensi yang kecil ya, atau intensitas yang kecil. Jadi, masyarakat sekitar di Kecamatan Pronojiwo, di Kecamatan Senduro, di Candipura itu biasa melihat Semeru percikan kecil-kecil begitu setiap hari. Tetapi, yang hari ini tentu berbeda. Nah, percikan kecil-kecil itu, itu sudah ada jalurnya, Mbak Zaza. Jadi, sungainya sudah ada, pasirnya turunnya sudah ke aliran sungai yang memang itu jalur lahar Semeru, termasuk yang beberapa bulan yang lalu erupsi Semeru itu, mengikuti sungai alur lahar Semeru yang memang sudah ada. Nah, itu yang mengarah ke selatan atau langsung ke arah Laut Selatan. Ini yang malam hari ini, saya masih belum bisa memastikan terkait dengan lahar panasnya ini mengarah ke mana. Nah, tetapi, awan panas gugurannya yang di atas ini, yang menurunkan debu itu, mengarahnya ke utara. Tidak sebagaimana erupsi bulan yang lalu yang mengarahnya ke selatan Tenggara. Nah, ini yang sedang kami pantau terus. Tentu, kami juga sama masyarakat berhati-hati untuk melihat lahar Semeru di aliran sungai lahar Semeru yang sudah ada. Nah, begitu sudah ada agar reda tutup, kami akan memastikan, memantau sejauh mana lahar Semeru ini mengaliri aliran sungai yang ada di jalur aliran sungai Semeru. Baik, kemudian Bapak, biasanya di Semeru ini ada penampungan. Apakah kemudian lahar ini diprediksi, mengarah ke penampungan itu, Pak? Kalau ke penampungan lahar Semerunya, iya ya. Karena itu jalur yang selama sekian waktu, setiap ada lahar Semeru, arahnya itu. Yang hari ini menjadi prioritas kami itu adalah masyarakat, karena ini terdampaknya lebih luas dari bulan yang lalu, tempat-tempat pengungsian atau tempat-tempat titik kumpulnya masyarakat yang harus kami pantau dalam waktu cepat dan tanggap dalam waktu yang singkat ini, bisa kami tuntaskan. Itu dulu yang kami segerakan untuk, supaya masyarakat selamat dulu. Nah, baru nanti akan kita memantau sejauh mana lahar itu sampai ujungnya di mana. Bapak, pemerintah setempat akan menempatkan titik-titik pengungsian di mana saja biar masyarakat mungkin dapat langsung melakukan evakuasi mandiri? Baik, pertama di Kamar Kajang. Yang kedua, beberapa sekolah dasar yang bisa kami jadikan tempat titik kumpulnya masyarakat, akan kami jadikan titik kumpul masyarakat. Kemudian di Sumber Wuluh, di Sumber Mujur juga sedang kami persiapkan, termasuk di sekitar desa Menanggal juga sedang kami persiapkan untuk tempat titik kumpul masyarakat bisa menempati tempat-tempat sementara untuk mereka mendapatkan tempat yang aman dan mendapatkan logistik yang cukup. Baik, terima kasih Bapak Tori Kulhak, Bupati Lumajang, telah bergabung dengan kami di Metro TV.